Would you be my I still got a lot of shit to learn Oke teman-teman Balik lagi di Tutorial GTA 5 Mod Oke karena gue Sekarang bikin tutorial juga Jadi kayaknya sehari upload tutorial Sehari upload GTA 5 real life nya ya Kayak gitu ya Jadi yang butuh informasi Buat Tutorial ngemod GTA nya sendiri Yang mainin GTA nya sendiri Bisa nonton juga Tutorial dari gue juga Oke teman-teman Karena kemarin banyak banget di komen Yang minta Cara pasang Mod Skin alias mod player Atau karakter Karakter yang gue masuk-masukin Di GTA real life gue ya Jadi hari ini gue mau bahas Dua hal Yang satu itu Nah yang satunya kemarin ada yang nanya Di DM Instagram gue Dia nanya Itu gimana Mobil yang di spawn Yang di rumah gue itu kan ada mobil yang beberapa Gue spawn itu Nah itu kenapa Tiap exit game Terus balik lagi Itu bisa gak ilang gitu Mobilnya yang udah dimodif Gak ilang gitu Nah nanti Bakal gue kasih tau Caranya Oke teman-teman Kita Ke Yang pertama dulu ya Jadi untuk Pasang Karakter Atau player Tambahan Di GTA 5 kalian Kalian buka webnya Tetap Di GTA5mods.com ya Dan Kalau kemarin Udah tap vehicle Atau tap map Nah sekarang kita Ketap Player nya Jadi di player ini Kita klik Nah disini banyak banget Pilihan Mulai dari baju ya Baju Karakter ADDO Nah Kayak gini nih Apalagi ya Retekstur Kayak gini Rambut Semuanya Tattoo lah disini Di player sini Semuanya Nah Berhubung kalian Mintanya Masang karakternya dulu Nah Jadi alat pertama Yang kalian butuh Sebelum download Skinnya Kalian download dulu Add on Path Namanya Oke Kita ketik Add on Aja Kayak gini ADD on Tuh Kayak gitu Tekan enter Nah Disini keluar Halaman pertama banget Ini Add on Path 3.01 Nah ini Oke Kita buka Nah Disini ada penjelasannya Semua Cuman Nanti Gue jelasin aja Langsung ya Kalian download Filenya dulu Kemudian Extract Dan taruh Di desktop Kalian Masing-masing Oke Kita minimize dulu Karena gue udah download Nah ini dia Punya gue Ini Add on Path Editor gue Yang udah gue download Oke Langkah pertama Untuk nginstall ini Ini kan ada File Folder DLC Park Yang kedua ini Script Dan yang lain-lainnya ya Nah Untuk pertama kali Kalian copy DLC Park ini Nah Add on Path Klik kanan Copy Nah Kalau udah kalian copy Kalian arahin Ke game kalian Teman-teman Kalau udah di game kalian Kayak gue gini Klik Dua kali Update Folder X64 DLC Park Nah Copy disini Teman-teman Nah Punya gue udah ada Add on Path Kayak gini Teman-teman Ya Kalau udah Kayak gini Kita balik lagi Ke Ininya tadi Ke folder add on Nah Ada namanya Di folder script Nah Ini Path selector DLL Oke Kita arahin dulu Ke Game directory Dimana kalian install GTA nya Mana ya Oh iya Ini Nah Ini Kalian pergi ke Script folder Kalian Kayak gini Nah Tinggal Seret Path selector nya Kesini Teman-teman Tuh Udah Kayak gitu doang Kelar Itu Kelar Pertama Kalian Install Add on Path nya Nah Sekarang Sekarang Kalian tinggal Pilih Model Dari Karakter Yang pengen Kalian download Misalkan The Flash Atau apa Nah Kali ini Gue pake Ini aja Captain America Nah Buat contoh ya Jadi Gue pakenya Ini aja deh Captain America Yang mana ya Yang mana aja deh Kalian pilih Yang mana aja Kalau bisa sih Yang ada tulisannya ADD on Karena Kita mau Masang yang ADD on Bukan yang Replace Kalau yang Replace Nanti Pedestarian Yang ada Di GTA Jadi Captain America Semua Gak lucu juga Gitu kan Oke Teman-teman Jadi kalian download Yang mana aja Pokoknya yang ADD on Kayak gini Gini teman-teman Nah Kayak gini ADD on Path Gini Nah Karena gue udah Download juga Nah Ini Teman-teman WWII Ini yang Kebetulan Yang ini WWII World War II Jadi Captain America World War II Punya gue Teman-teman Gue download Yang itu Nah Kita Kalau udah Kalian download Kalian Extract Kalian buka File-nya Kayak gue Ada 4 file Disini teman-teman Nah Cara masukinnya Sekarang Cara masukinnya Gampang banget Kalian tinggal Buka Tadi Folder Addon Patch Kalian Nah Disini ada Addon Patch Editor Ini buka dulu ya Dikiniin Buka dulu Tinggalin dulu Nah Kita Kita minimize dulu Tinggalin dulu Itunya Kita buka Open IV-nya dulu Oke Kita buka dulu Open IV-nya Buat yang kurang jelas Gue ingetin sekali lagi Buat Nge-repeat Atau nge-ulang Sendiri Di Youtube Kalian Masing-masing Oke Kita pencet Edit Mode Seperti biasa Klik Yes Nah Disini Kalian pergi Ke update Update RPF Eh Salah Update X64 Sorry Sorry Gue ulang ya Kalian pergi ke Update X64 DLC Pack Arahin ke Addon Patch Yang kalian copy Tadi Ya Disini klik 2 DLC RPF Patch RPF Nah Disini ada semua Filenya Kalian tinggal copy Paste Tinggal seret Kayak begini Set Tuh Nah Sudah masukkan filenya Kita close ini Kita close juga OpenIV nya Oke Sekarang lanjut ke Addon Patch Editor nya Kalau kalian udah Naruh file kalian Di OpenIV nya Tadi Kalian tinggal Klik kanan nih Addon Addon Patch Editor nya Klik kanan Run As Administrator Ini penting banget Teman teman ya Biar Nanti Patch nya bisa Masuk Kedalam game nya Jangan lupa Run As Administrator Klik yes Kalau ada Prom kayak gini Klik yes Nah Kita tunggu sebentar Nah Disini Udah muncul kan Beberapa Karakter yang Udah ada Di GTA Di GTA Ini bonus Sebenernya Oke Kita ke topiknya Kalian klik Path Nih Pocok kiri atas Kalian klik Path Abis itu New Path Itu tadi kan Namanya Captain America Ya gak Nah Kalian tinggal Copy paste aja Misalkan Tadi Disini Bentar Sorry Sorry Kita ke Oh ini Captain America nya Nah Ini Kalian tinggal Rename ini Di file Captain America nya Nah Cap America Jadi kalian harus Nulis persis Banget Kayak ini Persis Persis Banget Kayak ini Temen temen Kayak File nya Jadi Harus Bener bener Persis Pokoknya Cap America Kita tulis Aja ya Cap America Kayak ini Nah Persis kan Untuk Path Tipe Ada Dua Sebenernya Eh Bukan Path Tipe Path Tipe nya Mail ya Karena Captain America Itu Cowok Oke Nah Ini Yang gue Maksud Istrimet Istrimet Ini Adalah Karakter Yang Streamable Atau Non Streamable Yang Artinya Gini Aja Si Simpelnya Kalau File nya Empat Kayak Gini Temen YDD YFT YMT YTD Kayak Gini Nah Ini Namanya Bukan Stream Alias Non Stream Nah Kalau Yang Stream Itu File nya Banyak Temen Temen Ada Folder nya Ada File Ini YDD YMT Nah Pokoknya Lain Dari Inilah Jadi Kalau File Cuman Empat Kayak Gini Nah Ini Namanya Non Stream Kalian Ingat Ingat Sendiri Ya Non Stream Jadi Kalau Add Pad Kayak Gini Istrimet Diisi False Alias Salah Istrimet Ditanya Istrimet Apakah Streamet Player Yang Anda Masukkan Kita Jawab False Karena Bukan Tapi Kalau Addon Pad Streamet Kalian True Kayak Gitu Oke Kalau Sudah Kayak Gini Kita Add Pad Add Pad Tuh Nah Sudah Masukkan Kalau Sudah Masuk Klik Pads Lagi Tab Pads Lagi Nah Eh Salah Bukan Tab Pads Lagi Kalau Sudah Masuk Kayak Gini Gue Ulang Lagi Kalau Sudah Masuk Kayak Gini Kalian Klik Rebuild Teman Teman Set Rebuild Complete Nah Kalau Sudah Complete Baru Kalian Masuk Ke Game Teman Teman Oke Kita Masuk Ke Game Nya Dulu Kalau Gitu Oke Kita Sudah Masuk Di Game Teman Teman Aduh Cegukan Gue Nah Sekarang Kita Coba Mod Yang Udah Kalian Pasang Tadi Di Addon Patch Balik Ke Web Nya Dulu Di Addon Patch Itu Ada Readme Teman Teman Kita Buka Dulu Di Desktop Tadi Ini File Readme Ini Kalian Klik Dua Kali Nanti Bakalan Keluar Readme Itu Di Web Teman Teman Nah Kayak Gini Nah Udah Kayak Gini Doang Nah Hotkey Hotkey Ini Penting Banget Karena Buat Ngeluarin Path Selector Di Game Kayak Gitu Teman In The Game Press L To Open Path Selector Menu Kayak Gitu Teman Oke Kita Minimize Lagi Kita Balik Ke Game Kalau Udah Di Game Kalian Tinggal Pencet L Huruf L Di Keyboard Kalian Masing Nah Keluar Path Selector Tinggal Enter Kalian Milih Ada Captain America Kan Punya Gue Udah Ada Iya Oke Kita Tinggal Teken Enter Set No Tuh Teman Teman Udah Ganti Jadi Captain America Tuh Kayak Gini Teman Teman Tuh Atau Kalian Bisa Spawn Lewat Trainer Kalian Yang Kemarin Udah Nginstall Menyuk Ya Udah Tau Cara Nggunainya Nah Sekarang Kegunaan Trainer Ini Banyak Banget Nanti Kalau Kalian Mau Nanya Satu Satu Tuh Bisa Gue Bikinin Toreal Satu Satu Oke Kalau Kalian Apa Mode Path selector Kalian Nggak Muncul Gitu Kan Teman Atau Diteken L Nggak Muncul Waduh Kok Nggak Muncul Ini Gimana Kalian Bisa Gunain Ini Teman Teman Di menu Ada Namanya Object Spawner Kalian Spawn Entity Into World Ingat Ingat Spawn Entity Into World Nah Disini Ada Tiga Pilihan Object Path Sama Vehicle Object Itu Kayak Objek Yang Ada Ini Kayak Plank Misalkan Apa Ya Bed Kayak Gitu Kursi Nah Path Ini Path Ini Karakter Kayak Gitu Nah Kalau Vehicle Vehicle Itu Add-on Path Kalian Itu Enggak Work Atau Dipencet Tombol L Itu Enggak Keluar Path Selektor Nah Kalian Bisa Gunain Ini Oke Jadi Kalian Enter Path Nah Abis Itu Kalian Input Model Arah Ke Bawah Sendiri Input Model Kalian Ketik Nama Karakter Yang Akan Kalian Pakai Misalkan Cap America Gini Tadi Kan Gue Pakainya Cap America Gini Udah Muncul Kita Jadi Dua Nah Terus Bang Gimana Cara Makenya Kan Itu Kita Nyepaunin Orang Pertanyaan Yang Bagus Banget Kalau Udah Kalian Seponin Dan Kalian Pengen Main Karakter Itu Kalian Tinggal Arahin Ke Bawah Ini Ada Manage Entity Database Kalian Enter Disini Ada Cap America Sampai Keluar Tanda Panah Gini Kalian Teken Enter Abis Itu Kalian Arahin Kebawah Path Option Nah Ini Path Option Abis Itu Become Dispatch Set Nah Kayak Gini Teman Teman Kalian Udah Jadi Path Nya Tuh Tuh Teman Teman Udah Kalian Udah Bisa Maka Karakter Nya Enggak Mantep Mantep Banget Nah Gampang Banget Kan Nginstall Path Itu Ya Kan Jadi Ini Selama Ini Yang Gue Gunain Buat Nambah Nambah Karakter Juga Kayak Gini Sepalmin Karakter Mainin Banyak Karakter Kayak Gini Teman Teman Kalau Kalau Mau Yang Deep Tutorial Lebih Jelas Nanti Bisa Tanyain Di Kolom Komentar Teman Teman Oke Dan Yang Kedua Sekarang Ada Pertanyaan Yang Good Banget Lah Jadi Dia Nanyain Itu Setiap Gue Spawnin Mobil Kenapa Kok Nggak Hilang Caranya Cuman Satu Teman Gue Itu Pakai Menyo Di Object Spooner Oke Kita Spawn Aja Gue Contohin Aja Spawn Entity Into World Kita Pilih Vehicle Karena Kita Mau Nye Pauin Mobil Super Misalkan Kita Spawn 811 Nah Kayak Gitu Misalkan Kita Spawn Disini Lokasinya Kita Save Aja File Menik Save File Kalian Pergi Ke Manage Save File Sini Abis Itu Save Database To File Kayak Gini Teman Teman Yang Atas Sendiri Save Database To File Tekan Enter Kalian Tinggal Kasih Nama Teman Teman Misalkan Nyoba Nyoba Nah Ini Kan Press C To Save Your Position As The Map Reference Kalian Tinggal Pencet Tombol C Di Keyboard Kalian Dan Udah Kelar Kalian Punya File Namanya Nyoba Kalau Udah Berarti File Kalian Ini Udah Kesimpen Kalau Kalian Exit Game Nah Terus Balik Ke Game Lagi Kalian Tinggal Ngeload Ngeload Nya Gimana Oke Kita Hapus Dulu Sebagai Contoh Kayak Gini Minic Entity Remove File Delete All Entities Nah Udah Misalkan Ibaratkan Kita Baru Disini Waduh Baru Login Wah Gue Kepingin Nyepaunin Mobil Yang Kemarin Yang Udah Gue Modif Tinggal Pencet F8 Menyuk Buka Terus Kalian Ke Object Spooner Abis Itu Ke Minic Save File Nah Kan Udah Tadi Udah Nyimpen Namanya Nyoba Sekarang Kita Teken Enter Load Placement Keluar Kayak Gitu Kenapa Ada Kapten Amerikanya Karena Tadi Gue Ada Di Database Menyuknya Jadi Sama Kapten Amerikanya Keluar Juga Posisi Mobilnya Juga Tetap Disini Kayak Gitu Temen Jadi Kalau Kalian Spoon Rumah Gitu Kalian Pengen Mobil Kalian Ada Disitu Terus Nah Ya Pakai Cara Ini Temen Temen Gampang Banget Kan Oke Temen Mungkin Kalau Kurang Jelas Kalian Bisa Repeat Ulang Lagi Dari Dari Awal Video Atau Dari Yang Kalian Menurut Kalian Penting Itu Aja Sih Hujan Ini Berisik Kalau Hujan Gue Ganti Dulu Jadi Extra Sunny Aman Wih Gila Fungsi Trainer Itu Banyak Banget Soalnya Bisa Ngubah Cuaca Ngubah Jam Jadi Penting Banget Kalian Masang Trainer Oke Oke Temen Temen Kalau Gitu Gue Mau Ngumumin Sesuatu Juga Buat Yang Nanya Give Away Give Away Pasti Jalan Sabar Gue Masih Nyari Barangnya Sabar Jadi Mohon Maaf Banget Jadi Karena Hari Ini Bukan Hari Ini Juga Karena Gue Setiap Hari Itu Kerja Jadi Agak Agak Delay Jadi Kalau Gue Nyari Barang Agak Lama Maafin Jadi Gue Masih Nyari Barangnya Nanti Bakal Buat Kalian Nah Nanti Caranya Gue Umumin Pas Kalau Udah Ada Barangnya Kalau Udah Dateng Barangnya Sekalian Gue Umumin Cara Ikut Giveaway Kayak Gimana Gitu Temen Oke Kalau Gitu Sekali Lagi Cara Give Apa Untuk Giveaway Sabar Dulu Ya Temen Temen Ya Karena Gue Masih Nyari Barangnya Masih Belum Ada Jadi Kalau Udah Dateng Baru Gue Bikin Videonya Temen Oke Oke Dan Tadi Gue Pakai Intro Itu Intro Yang Dikirim Sama Inon Inon 9 Berapa Ya Lupa Gue Pokoknya Yang DM Instagram Namanya Inon Siapa Nah Itulah Pokoknya Ada Inon Nah Itu Di DM Gue Dikasih Intro Dan Gue Pakai Ya Sekarang Ya Bagus Si Intronya Jadi Gue Seneng Gue Pakai Gitu Karena Di Tutorialnya Juga Gak Ada Intronya Sebenernya Gue Maunya Langsung Aja Gitu Tapi Gak Apa Itu Gue Pakai Buat Intro Tutorial Ya Kali ini Boleh lah Pakai Intro Ya Kan Yoke Karena Dia Udah Support Banget Udah Mau Ngebikinin Gue Intro Gitu Kan Ya Kita Harus Support Juga Oke Teman Kalau Gitu Kalau Kalian Pengen Nanya Tutorial Yang Lain Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Atau DM Instagram Gue Kemarin Ada Yang Pengen Masang Fix Tenser Nah Nanti Gue Bikinin Ya Di Next Video Next Tutorial Oke Kalau Gitu Gue Akhiri Videonya Sampai Disini Teman Teman Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Atau Kalian Share Juga Karena Tutorial Ini Penting Banget Buat Kalian Yang Mau Ngembangin GTA Relive Mode Kalian Sendiri Misalkan Kalian Nge Youtube Juga Buat Relive Mode Boleh Ngambil Tutorial Dari Gue Silahkan Kalian Share Asal Nge Shot Out Channel Gue Juga Nah Kayak Gitu Aja Makasih Oke Teman Teman Sampai Jumpa Besok Di Video GTA 5 Relive Mode Oke Dadah лю U Aja Terima kasih.